Intro Nah kembali menyaksikan situasi terkini di Lotus Po Nagaruda Wisnu Kencana Nah nampak pemimpin-pemimpin dunia ini tengah berbincang-bincang Dan ini adalah bagian dari soft diplomacy yang memang menjadi Sebenarnya lebih tadi Mbak Dina dan Mas Mitra mengatakan bahwa sebenarnya Diskusi internal ini yang sebenarnya lebih masuk dibandingkan diskusi-diskusi formal Yang terjadi di meja konferensi Karena bisa lebih cair mungkin ya Nisa Betul sekali Tadi kita lihat Presiden Jokowi berbincang dengan Nah ini ya dengan Presiden Perancis ini kalau kita lihat dari belakang Emmanuel Macron Namun sayangnya tidak mengenakan batik ya Iya hanya Presiden Perancis yang mungkin lupa pakai batik Mungkin batiknya ketinggalan Tadi juga kita melihat ada Perdana Menteri India Kemudian Perdana Menteri Australia Presiden China, Presiden Korea Selatan nampak sangat menikmati acara malam hari ini Yang memang tersaji sangat megah Jadi sesuai dengan tadi lagu It's a Beautiful Night Nah ini benar-benar beautiful night di GWK Beautiful night juga buat kita disini sebetulnya Nisa Sambil menikmati sajian yang luar biasa sekali di pertunjukan yang spektakuler ini di GWK Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Nadia Valeri ya Nisa rekan kami yang ada di GWK yang juga mungkin ikut Beruntung sekali sebenarnya Nadia ya Ya beruntung Nadia selamat malam Seperti apa kemeriahan di sana yang juga mungkin Anda nikmati ya di pegelaran yang sangat luar biasa di GWK tadi Ya soal malam Anissa Reinhardt dan juga pembersa Saat ini acara jamuan makan malam Ataupun galadiner yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara Delegasi KTTG 20 bersama pejabat negara ini tengah berlangsung Di mana tadi kita juga menyaksikan bersama-sama Bahwa memang para delegasi ini mereka disuguhkan dengan sajian khas Indonesia Dan juga dengan tarian tradisional Ya memang tadi tarian tradisional ini cukup spektakuler Dengan lebih dari 200 penari yang dilibatkan Dan juga musisi Indonesia Ataupun musisi tanah air yang dihadirkan menggunakan kostum khusus Dan juga acara ini pun dihiasi dengan lampu laser Dan teknologi memang yang canggih Untuk menghiasi acara galadiner yang dihadiri oleh para tamu undangan tersebut Dan dalam acara galadiner ini selain dihadiri oleh para pejabat negara Namun juga tadi kami juga memang melihat Adanya kedatangan dari sejumlah tokoh penting Dan juga pejabat negara diantaranya Yakni ini merupakan jajaran dari mantan presiden dan juga wakil presiden Kami melihat adanya kedatangan dari Susilo Bambang Yudhoyono Kemudian Trisu Trisno, Yusuf Kala, Megawati Soekarno Putri Dan juga ada kehadiran dari Ketua DPR RI Puan Maharani Serta sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam acara galadiner ini Tadi juga untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Beserta Ibu Iryana Ini menggunakan pakaian khas adat Bali Yakni berwarna hitam Dan juga kain ataupun sarung berwarna merah marun Dengan hiasan bordir berwarna emas Dan tadi juga beberapa delegasi Kami melihat Kepala Negara ini Mereka juga dikenakan pakaian batik Kemeja batik dan beberapa ibu negara pun dikenakan Ataupun juga dipakaikan kain batik yang senada Sehingga ini memang acara galadiner ini Adalah salah satunya bertujuan untuk Memperkenalkan budaya Indonesia Kepada wisatawan dan juga kepada Para tamu undangan yang hadir Dan diharapkan ini juga dapat mendongkrak Ataupun menaikkan ekonomi dari Bali Yang memang sempat terdampak cukup besar Pada saat pandemi COVID-19 Ya Anissa Reinhardt Nadia Anda sudah dapat bocoran atau tidak Tadi makanan apa sebenarnya yang disajikan galadiner Dan apa sebenarnya tarian-tarian Atau jenis tarian-tarian yang dibawakan tadi Karena tadi begitu kolaboratif Banyak ya Banyak sekali Mungkin Anda mengetahuinya Nadia Ya Anissa Reinhardt Terkait dengan makanan yang disajikan Ini memang juga kami belum dapat melihat secara jelas Apa saja makanan yang disajikan Dari mulai makanan pembuka Hingga hidangan awal Namun ini tentunya yang disajikan kepada Para tamu undangan merupakan makanan khas Indonesia Dan pastinya salah satunya merupakan Makanan khas Bali Yang akan diperkenalkan kepada para pejabat negara Dan juga para delegasi yang hadir Untuk mengenalkan budaya Indonesia Dan juga makanan khas Indonesia Terkait dengan tarian tradisional yang disajikan Tadi ini kami juga memperhatikan Tariannya salah satunya adalah tari kecak Namun memang ini sudah dicampur juga Dengan nuansa modern Begitu tadi kami memperhatikan Bahwa ada elemen modern yang disajikan Dalam tarian ini Dan memang ini menjadikan Salah satu keunikan Dari tari yang dihadirkan Kepada para delegasi yang hadir Dan ini juga menjadi salah satu Spektakuler Sajikan yang spektakuler Selama prosesi KTTG 20 di Bali ini Adisa Nadia ada salah satu yang saat ini Jadi perbincangan adalah Megawati Soekarno Putri Semeja rupanya di malam hari ini Dengan Bapak SBY Begitu juga dengan mantan Wapres Trisu Trisno Mantan Wapres Yusuf Kala Dan juga mantan Wapres Hamzahas Seperti apa Anda bisa menceritakan Kehangatan yang terjadi di sana Ya, betul sekali Anissa dan juga Om Merasa Memang kedatangan dari para mantan presiden Dan juga wakil presiden ini Turut menghiasi acara Galadiner Di kawasan Garuda Wisnu Kecanata, Badan, Bali Dan tadi memang suasana hangat Dan juga keagrapan tergambar Dari Galadiner yang berlangsung Dimana memang para tamu undangan Selain dengan kepala negara Yang mereka ditempatkan Dalam kursi yang dibentuk letter U Ini juga ada tamu undangan lainnya Yang mereka ditempatkan Dalam meja bundar Dan untuk aturan ataupun kursi Yang ditempatkan ini Memang ada beberapa mantan presiden Dan juga wakil presiden Yang ditempatkan dalam satu meja tersebut Dan tentunya tadi kami juga melihat Suasana keagrapan Dimana para mantan presiden Dan wakil presiden ini Mereka berbincang-bincang Bertemu kembali Dan tadi kami juga melihat Bahwa ini memang menjadi Salah satu momen Pertemuan kembali Yang bisa kita lihat sama-sama Bahwa ini juga Menggambarkan bagaimana Pertemuan ini juga Terlihat mengharukan Seperti itu Karena mereka juga Tentunya tidak Setiap hari Mendapatkan momen Untuk bertemu kembali Ya Anissa Baik Nadia Terakhir Jadi setelah ini Acara sudah Kita lihat tadi Beberapa kepala negara Presiden Jokowi Juga tengah berbincang-bincang Dengan kepala negara yang lain Apa agenda berikutnya Setelah pertunjukan selesai? Ya Reinhard Terkait dengan agenda selanjutnya Ini memang setelah Jamuan makan malam Akan langsung dilanjutkan Dengan penutupan Gala Dinner Karena memang agendanya adalah Gala Dinner ini akan berlangsung Hingga pukul 21 Lewat 00 waktu Indonesia Tengah Dimana setelahnya Para delegasi akan kembali Dipulangkan ke tempat Peristirahatan mereka Di kawasan Nusa Dua Bali Karena besok mereka Masih akan mengikuti agenda Dari hari terakhir Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali Dan untuk Kepulangan Dari para delegasi ini Nantinya memang penutupan jalan Juga masih akan dilakukan Dimana tadi Kawasan Garuda Wistuk Kecana Bali Selain sudah ditutup Aksesnya untuk umum Namun jalan menuju GWK ini Juga telah ditutup Sementara Pada saat pelaksanaan Gala Dinner Dan penutupan ini pun Terbagi menjadi dua sesi Yang pertama pada saat Kedatangan delegasi Yakni sejak pukul 17.30 Hingga pukul 19.30 Waktu Indonesia Tengah Dan yang kedua Menjelang kepulangan delegasi Yakni pada pukul 20.30 Hingga pukul 22 Waktu Indonesia Tengah Reinhard Anissa Oke baik Terima kasih Nadia Valery Untuk laporan Anda Langsung dari Bali ya Anissa Dasuki Jadi tadi ada Bocoran Makanannya Sebetulnya adalah Makanan Indonesia Tapi apa yang disajikan Kita masih rahasia Kita belum tahu Karena kita tidak ikut Makan di sana Apakah akan ada Diplomasi tempe Mendoan lagi Nasi goreng Sate Kita masih belum tahu Kita tunggu sebenarnya Menuh-menuh apa saja Yang disajikan kepada Pemimpin-pemimpin dunia Yang hadir di Konversi Tengah Tinggi G20 di Bali Dan ini kita lihat Gambarnya Kembali Pemirsa Menjelang Penutupan ya Closing Kalau kita tadi Kembali ke Pertunjukan show tadi Juga tadi disampilkan Video mapping Indonesia Dan tadi itu Teknologi yang Paling canggih Anissa Dasuki Jadi Yang dipersiapkan oleh Indonesia Kepada Para kepala negara Kepada para pemimpin Dan delegasi G20 Adalah Yang terbaik Yang diberikan Sehingga Menimbulkan kesan Yang baik pula Karena sebetulnya KTT G20 ini Anissa Dilaksanakan Di tengah kompleksitas Yang sangat tinggi ya Ada Presiden Putin Yang tidak hadir Ada Ancaman resesi Ada Perang geopolitik Jadi Mungkin di tengah Kompleksitas itu Show yang tadi kita lihat Ini bisa Mencairkan suasana Dan Menjadikan ini Sebagai Soft diplomasi Betul sekali Karena sebenarnya Kalau misalnya kita berbicara Tentang soft diplomasi Yang sebenarnya Lebih masuk Dibandingkan Ketika Diplomasi secara formal Di forum Konferensi Tiga Tinggi Ini adalah Sebenarnya Inti Dari acara KTT G20 Dimana para Pemimpin negara Maupun Pemimpin Lembaga-lembaga Di dunia Lembaga-lembaga tinggi Di dunia Ini berbicara Atau berbincang Dengan Kasual Tadi mereka nampak Emmanuel Macron Menggulung lengan Begitu juga dengan Perdana Menteri Inggris Yang baru Belum ada sebulan Dilantik Menggantikan List Trust Jadi di luar Ada Pertemuan yang sangat formal Dalam beberapa hari terakhir Bahkan Presiden Jokowi Juga melakukan Pertemuan bilateral Secara maraton Dengan para pemimpin Negara G20 Di acara ini pun Tadi kita lihat Semuanya juga Berbincang Dengan santai Dengan relax Setelah melihat Jamuan Pertunjukan Buddha Yang sangat luar biasa Dan juga Jamuan makan malam Dan show yang tadi Sudah kita lihat Yang sekali lagi Ini Luar biasa sekali Rasanya kita langsung Bangga dan langsung Mau ada bergabung Di GWK Tapi sudah mau selesai Ternyata acaranya Dan Nadia Velary Sangat beruntung Berada di sana Baik jika kita ketahui Bahwa memang G20 ini Membahas sejumlah masalah Di antaranya persiapan Untuk menghadapi Keterpurukan atau krisis ekonomi Di tahun 2023 Yang disebabkan oleh Kondisi geopolitik Dunia Yang semakin tidak menentu Dengan adanya perang terbuka Antara Rusia dan Ukraina Kemudian ancaman Cina dengan Taiwan Namun dengan Bertemunya Presiden Amerika Serikat Dengan Presiden China Xi Jinping Ini bisa sedikit Meredam Tensi yang ada Di dunia Antara kedua negara ini Apalagi ya Betul Apalagi setelah kemarin Ketua DPR Amerika Serikat Datang ke Taiwan Itu dianggap Cina sebagai Sebuah provokasi Dan kemudian Pertemuan ini Bisa sedikit Menjadi angin segar Atau angin sejuk Bagi panasnya Tensi politik dunia Jadi mudah-mudahan Presidensi Indonesia Di G20 kali ini ya Hanisa bisa meredam konflik Dan bisa menghasilkan Kesepakatan Antara pemimpin-pemimpin Negara G20 Sehingga Sesuai dengan temanya Recover stronger Recover together Betul Dan bagaimanapun Inti dari pertemuan ini Adalah menghasilkan Sebuah konsensus Yang nanti akan Dilanjutkan Demi Memberikan solusi Bagi Negara-negara Ususnya Negara-negara G20 Untuk menghadapi krisis Di 2020 Demikian breaking news Untuk kita tadi Sudah melihat Bagaimana pegelaran Spektakuler Di GWK Dari puncak acara G20 Saya lakin kita semua Menikmatinya Tapi kita harus tutup Breaking news Pada malam hari ini Saya Reinhard Sirait Pamit undur diri Dan saya Anissa Dasukim Wakili teman-teman Yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas Kebersamaan Anda Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih atas